Shalom warga kerajaan, kembali ke dalam seri 2 anak yang terhilang, part 7. Wow, udah sampai ke 7 nih. Kalau belum nonton yang sebelumnya, nonton dulu, catch up dulu ya, dari 1 sampai 6. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sepatu. Sepatu. Jadi waktu anaknya pulang, dia kan dikasih 3 elemen ya, sama bapaknya. Yang terakhir adalah sepatu. Jadi kita baca dulu, Lukas 15, ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, ini waktu yang si bungsu pulang ya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, the rope of righteousness, kita udah bahas di kesempatan yang lalu, pakaikanlah itu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, di episode yang lalu kita membahas bahwa cincin adalah otoritas, lambang daripada otoritas. Yang terakhir adalah sepatu pada kakinya, kita mau bahas ini pada hari ini. Semua unsur-unsur ini sengaja diberitahu oleh Yesus karena yang menerima perumpaman ini atau yang mendengar perumpaman ini diperuntukkan memang untuk orang-orang farisi yang pada saat itu memang bacaannya adalah taurat. Dan juga mengerti bahwa kultur pada saat itu adalah seperti ini. Ini adalah lambang-lambang daripada kultur, tradisi, dan apa yang mereka lakukan hari lepas hari. Sepatu itu melambangkan sebenarnya sebuah penembusan dan juga sunship atau anak. Jadi kita harus mengerti kenapa Yesus memberitahu ini bahwa ketika anak yang terhilang itu pulang diberikan sepatu. Kemudian ayat 23. Dan ambillah anak lembut tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Di dalam perjanjian lama selalu kalau ada pengorbanan dibagi dalam tiga level. Untuk orang-orang yang ekonominya paling bawah memberikan burung tekukur kepada Tuhan. Ini kita bicara pengorbanan pada saat itu. Kemudian ekonomi menengah biasanya kambing domba. Ekonomi yang paling tinggi adalah lembu sapi. Nah ini bisa bayangkan sekarang dibalik Yesus mengatakan justru bapaknya memberikan pengorbanan yaitu lembu sapi yang terbaik kepada anaknya. Kenapa yang terbaik? Karena anaknya. Ayat 24 mengatakan sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Mati berarti maksudnya terpisah dari sistem kerajaan. Sekarang dia balik dan mengerti ada di dalam rumahnya, ada kembali di dalam kerajaan surga. Dari kerajaan gelap masuk kembali ke dalam kerajaan surga. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tadinya hilang, tadinya tidak mengerti. Kita sudah bahas dia awalnya memisahkan dirinya dari akses kepada bapaknya ingin memiliki hartanya sendiri dan dia sudah kembali. Itu maksud daripada ayat-ayat ini. Maka mulailah mereka bersukaria. Wow luar biasa. Oke kembali kepada sepatu. Apa yang dikatakan tentang sepatu di dalam perjanjian lama. Oke salah satu contohnya di Ruth pasal yang ke-7. Ayatnya, sorry Ruth pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, Maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Menanggalkan kasutnya, menanggalkan sepatunya. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Nah sepatu di jaman itu, di kultur tradisi pada saat itu adalah sebuah lambang yang mensahkan tentang sebuah penebusan. Anaknya kembali dan anaknya menerima sepatu itu adalah lambang bahwa anak itu sudah ditebus. Anak itu menjadi hak daripada bapaknya. Anak itu kembali ke dalam kerajaan surga. Dahsyat ya, luar biasa. Kita juga begitu. Kita sudah diberikan the sandal of sunship. Kita sudah diberikan sepatu yang merupakan lambang daripada anak itu sendiri. Ulangan 25, ayat 5-10 ini adalah sebuah peristiwa dan juga kebenaran yang sebenarnya lucu dan menggelitik bagi saya. Dan juga ada hubungannya dengan sepatu. Coba kita baca. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istri dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Jadi kalau misalnya seorang pria meninggal, meninggalkan istri, istrinya itu selayaknya menikah lagi dengan saudara kandung daripada suaminya. Jadi jangan menikah di luar keluarga suaminya. Itu maksudnya ya. Ayat yang ke-6, maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu. Kembali bicara soal anak sulung. Supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Wow, penting ya. Mereka sangat penting untuk preserve. Untuk supaya anak sulung itu seolah-olah menjadi anak daripada suami yang terdahulu. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Jadi kalau misalnya nggak mau, pria itu saudara daripada almarhum suaminya tidak mau menikahi istri, istri yang ditinggalkan jandanya itu sah saja, boleh saja. Tapi kemudian ini yang harus dilakukan. Kemudian ayat yang ke-8, kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia, ada mediasi dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri. Ayat 9, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua. Dan ini yang harus dilakukan. Menanggalkan kasut orang itu dari kakinya. Menanggalkan kasutnya, menanggalkan sepatunya dari kakinya. Meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan ayat 10, ini menggelitik saya karena lucu juga. Dikatakan gini, dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut. Jadi diubah nih namanya nih. Kalau iparnya ini tidak mau menikahi dia, namanya dirubah jadi kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Ya di dalam bahasa Inggrisnya, the house of him who had his sandal removed. Bisa bayangin gak sih, kalau misalnya dia lagi ke bank gitu ya, ditanya. Nama depan siapa, Pak? Kaum. Nama belakangnya siapa, Pak? Yang kasutnya ditanggalkan orang. Oh, Bapak berarti orang yang nolak kawin sama iparnya ya, Pak? Langsung ketahuan. Namanya berubah. Jadi itu kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Unik ya, itu adalah salah satu tradisi yang dianud oleh orang-orang di dalam perjanjian lama. Dan kenapa ini diutarakan sama Yesus. Ya, jadi ini adalah lambang daripada keturunan. Jadi yang pertama tadi, kalau kita sudah baca yang tadi di root itu, melambangkan penebusan. Yang ini adalah melambangkan keturunan. Jadi kenapa Yesus menggunakan kata-kata seperti itu, dan salah satunya adalah sepatu, untuk menggambarkan kepada orang farisi bahwa yang terhilang itu, anak yang sudah pulang itu adalah anaknya yang sah. Anaknya yang sudah ditebus, dan anak itu akan mendapatkan warisan daripada kerajaan surga yang luar biasa. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, wow, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Menerima janji-janji Allah dalam bahasa Inggrisnya, all the promises of God. Semua janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita adalah anak, kita sudah ditebus, dan kita akan memiliki warisan yang luar biasa, karena kita adalah keturunan daripada Raja atas segala Raja, yang adalah juga Bapak kita di surga, yang sudah mensahkan kita, menjadi anaknya yang luar biasa. God bless you, dan sampai ketemu di episode yang berikutnya.